Al-Fatihah Karena bacaan amin merupakan sebab terkabulnya doa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah Nabi SAW bersabda Yang artinya Ucapkan amin, niscaya Allah akan mengabulkan permohonanmu Hadis riwayat Muslim 2. Kata amin dalam bahasa Arab disebut isim fi'il amr Dan menurut jumhur ulama Amin memiliki arti, ya Allah kabulkanlah 3. Ada beberapa keutamaan membaca amin ketika salat berjamaah Pertama, menjadi sebab terampuninya dosa apabila ucapan amin itu bersamaan dengan aminnya para malaikat Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin Karena siapa yang ucapkan aminnya bersamaan dengan ucapan amin para malaikat Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Kedua, menjadi sebab terkabulnya doa Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Apabila kalian salat, maka luruskanlah saf kalian Kemudian hendaknya salah satu kalian menjadi imam Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah Dan bila imam mengucapkan Ghairil maghubi alaihim walad dalin Maka ucapkanlah amin Nisjaya Allah mengabulkan doa kalian Hadis riwayat Muslim Ketiga, membuat Yahudi semakin iri dengan kaum Muslimin Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Sesungguhnya Yahudi adalah kaum yang penuh hasad Dan mereka tidak hasad kepada kami Tentang sesuatu yang melebihi hasadnya mereka kepada kita Dalam salam dan ucapan amin Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah Dan disohihkan Al-A'dhomi Empat, Nabi SAW membaca amin Dengan suara keras dan dipanjangkan Wa'il bin Hujr RA menceritakan Yang artinya Aku mendengar Rasulullah SAW membaca Lalu beliau mengucapkan amin Dengan memanjangkan suaranya Hadis riwayat Turmuzi dan Daru Qudni Lima, cara membaca amin Ada dua cara membaca amin Menurut pendapat yang masyur Di kalangan ahli bahasa Pertama, dibaca dengan dipanjangkan kata A Sehingga menjadi amin Kedua, dibaca dengan dipendekkan kata A Sehingga menjadi amin Demikian penjelasan An-Nawawi Dalam syarah sahih Muslim Enam, makmum membaca amin Bersamaan dengan imamnya Atau sesaat setelah imam Tidak mendahului Dan tidak terlambat Tujuh, hendaknya imam dan makmum Bersemangat dalam membaca amin Karena ini merupakan syiar Islam Yang dibenci Yahudi Kesalahan terkait bacaan amin A Tidak membaca amin Setelah membaca al-fatihah ketika sholat Biasanya kesalahan ini Dilakukan oleh orang yang menjadi imam Atau yang sholat sendirian B Tidak semangat dalam membaca amin Misalnya membacanya dengan suara lembek Tidak dipanjangkan Atau dengan suara pelan C Salah dalam membaca amin Kesalahan dalam membaca amin Ada dua Pertama Kesalahan yang menyebabkan sholat menjadi patal A Hamzah dipanjangkan Mim ditasdit Dan huruf yak dihilangkan Sehingga menjadi amin B Hamzah dibaca pendek Mim ditasdit Dan huruf yak dihilangkan Sehingga menjadi amin C Hamzah dibaca pendek Mim tidak ditasdit Dan huruf yak dihilangkan Sehingga menjadi amin Kedua Kesalahan yang disepakati dilarang Hanya saja diperselisihkan Apakah membatalkan sholat Ataukah tidak Yaitu memanjangkan Hamzah Mim ditasdit Dan ada huruf yak Sehingga dibaca Amin Demikian Semoga kita tetap semangat Dalam mengamalkan sunnah Donasi dakwah Yufid Yuk berikan amal jariah terbaik Anda Untuk dakwah dan pendidikan Islam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!